Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Geologi Project bareng gue, Gewan. Di episode kali ini, kita kembali akan belajar untuk mengedit foto menggunakan Lightroom Mobile dan kali ini preset yang akan kita pelajari adalah Vintage Aesthetics. Nah, buat kalian yang suka dengan foto-foto dengan kesan lawas atau foto-foto yadul, nah, cocok sekali untuk belajar untuk mengedit foto dengan menggunakan preset yang satu ini. Dan kurang lebih nanti hasil fotonya akan jadi seperti ini teman-teman setelah di-edit. Oke, seperti biasa tentunya sebelum kita masuk ke tutorialnya, buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendukung gue untuk terus berkarya di channel ini. Dan kalau sudah subscribe, mari langsung aja kita ke tutorialnya. Oke teman-teman, tentunya kita langsung buka aja aplikasi Lightroom-nya dan kita masukin foto-foto yang mau kita jadikan bahan editing. Nah, setelah fotonya masuk, tentunya kita bisa pilih satu foto untuk kita edit dulu. Lalu nanti kita bisa terapkan hasilnya ke foto-foto yang lain. Oke, disini gue pakai foto yang ini ya teman-teman. Dan kita bisa langsung mulai saja ke editing di bagian pencahayaan. Untuk di bagian pencahayaan ini, kita bisa kurangin exposure-nya sampai ke sekitar minus 3. Lalu kemudian untuk contrast juga kita kurangin sampai kurang lebih ke minus 10. Ke bagian highlight, kita bisa kurangin ke minus sekitar 40-an. Lalu kita bisa lanjut ke bagian shadows yang kita tambahin sampai ke 40 atau 50. Lalu selanjutnya ke bagian whites. Disini kita kurangin aja sampai mentok di minus 100 ya teman-teman. Lalu yang terakhir untuk hitam atau black, kita kurangin sampai sekitar minus 37. Oke, lanjut kita klik curve yang ada di kanan atas ini. Dan kita bisa atur kurangin lebih seperti ini ya teman-teman. Kalian tinggal ikutin aja kira-kira posisinya dan titik-titiknya. Gak perlu sama-sama banget tapi yang penting nyurip ya teman-teman. Tentunya disesuaikan aja dengan foto kalian dan kira-kira di posisi mana kalian sudah suka dengan tone warnanya. Nah, kurangin lebih seperti ini ya teman-teman. Kita klik done. Dan kita bisa lanjut ke bagian pewarnaan. Untuk di bagian warna ini tentunya kita ubah dulu ke settingan custom. Lalu kemudian temperature, bisa kita tambah sampai ke angka 6. Carak atau tint kita tambah sampai sekitar 4. Dan untuk vibrance kita tambah agak banyak, sekitar 40-an. Dan yang terakhir untuk kejenuhan atau saturation kita kurangin sampai sekitar minus 20. Dan selanjutnya kita masuk ke lingkaran warna yang ada di kanan atas ini teman-teman. Dan kita mulai tentunya dari warna yang merah. Disini untuk warna merah kita hanya ubah untuk bagian rona atau hue-nya sekitar minus 20-an. Kemudian luminance-nya sedikit aja kita tambah sampai ke angka 8. Kemudian lanjut ke warna orange. Disini untuk warna orange rona atau hue-nya kita kurangin sampai ke minus 8. Kemudian kejenuhannya kita kurangin sampai ke minus 20-an. Dan terakhir luminance kita naikin sampai ke angka 25. Lalu lanjut ke bagian warna kuning. Disini untuk warna kuning, ronanya kita kurangin sampai mentok di minus 100 untuk memunculkan efek vintage-nya. Kemudian untuk bagian saturation juga kita bisa kurangin sampai ke minus 50-an. Dan yang terakhir luminance-nya nggak perlu kita ubah, kita bisa lanjut lagi ke warna hijau. Untuk warna hijau, hue-nya juga kita kurangin sampai kurang lebih 90-an. Kemudian saturation atau kejenuhannya kita kurang sampai ke angka 60-an. Dan yang terakhir untuk luminance juga kita kurangin agak banyak sampai ke minus 60-an. Kemudian lanjut lagi ke warna biru muda, teman-teman. Disini yang kita ubah hanya di bagian saturation atau kejenuhannya aja. Kita mentokin sampai ke minus 100. Kemudian kita lanjut ke warna biru. Disini juga untuk warna biru, saturation-nya aja yang kita kurangin sampai ke minus 100 ya, teman-teman. Kemudian gue rasa untuk di bagian warna ini sudah cukup. Kita nggak perlu lanjut ke warna ungu ataupun pink. Kita bisa langsung klik aja tombol yang done ini ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian effect. Disini di bagian effect kita hanya perlu atur sedikit aja. Di bagian clarity-nya kita bisa tambahin sampai sekitar 16. Kemudian untuk efek kabutnya kita juga tambahin sampai ke angka 8. Dan untuk menambah kesan vintage, kita tambahin fitnet-nya. Sorry, maksudnya dikurangin untuk agak terlihat gelap. Sekitar 18 ya, teman-teman. Jadi terlihat agak lebih gelap fotonya. Kemudian untuk titik tengah atau midpoint-nya kita kurangin sedikit. Sampai 20-an. Dan untuk filter-nya kita bisa mentokin aja sampai 100. Oke teman-teman, sejauh ini gue rasa editing-nya sudah cukup dan kurang lebih hasil fotonya akan jadi seperti ini. Ini dia before-nya dan ini dia after-nya. Sudah terlihat ada kesan vintage-nya teman-teman di foto ini. Dan setelah itu tentunya kita bisa copy saja setting-nya dan kita langsung terapkan ke foto-foto kita yang lain. Dan kurang lebih hasilnya akan jadi seperti ini. Dan gue rasa cukup sekian tutorial editing untuk kesempatan kali ini. Dan buat kalian yang suka dengan videonya, jangan lupa klik tombol like. Dan tentunya silahkan berikan pertanyaan, kritik, ataupun saran di kolom komentar di bawah. Dan terakhir tentunya jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk membantu channel ini agar bisa terus berkembang dan memberikan tutorial editing yang lain. So, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax